Sekitar 45 persen kepala keluarga di Desa Banuarantau, Kecamatan Banuawawas belum memiliki WC sehat pribadi. Dari 460 kepala keluarga yang ada, terdapat 208 kepala keluarga yang masih menggunakan jamban terbuka di sungai untuk menjalankan aktivitas MCK. Salah seorang warga Desa Banuarantau, Kecamatan Banuawawas mengaku, sampai saat ini ia belum memiliki WC di rumah. Sehingga mereka memanfaatkan jamban terbuka di sungai untuk keperluan mandi, buang hajat dan juga keperluan lainnya. Dengan tingginya presentase kakak yang tak punya WC sehat tersebut, desa ini rencananya menjadi sasaran gerakan bebas, buang air besar sembarangan untuk tabalong sehat atau bebas tuntas di tahun 2018. Sekdata Balong, Abdul Muttalib Sangaji bersama tim Pogja yang meninjau lokasi desa ini mengatakan, pihaknya harus melakukan pendekatan yang tepat untuk merubah perilaku masyarakat tersebut. Salah satunya dengan membangunkan WC gratis di rumah warga tidak mampu. Pulung penduduk miskin itu diupayakan dengan dana program, baik yang dari kawasan maupun dari desa. Nah, dari penduduk penjelasan desa, kalau yang penduduk miskin ini akan dibantu 100% dari... Haji Abdul Muttalib Sangaji menambahkan merubah kebiasaan masyarakat menjadi tantangan tim Pogja gerakan bebas tuntas. Untuk itu, ia mengharapkan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah untuk memberikan fasilitas, tetapi juga warga diharapkan sadar pentingnya menjaga kebersihan air di sungai. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.